Eksekusi rumah dan kudang penggilingan padi di Kabupaten Mojokerto diwarnai perlawanan. Pihak termohon mengunci pintu besi hingga jurusita pengadilan membuka paksa menggunakan las. Petugas jurusita pengadilan negeri Mojokerto terpaksa melubangi pintu besi dengan las setelah upaya persuasif kepada pihak termohon eksekusi gagal dilakukan. Petugas akhirnya masuk melalui pintu besi untuk proses eksekusi paksa bangunan dan kudang penggilingan padi di Desa Gebang Malang, Kecamatan Mojwanyar, Kabupaten Mojokerto. Pihak keluarga termohon eksekusi memprotes upaya eksekusi yang dilakukan jurusita pengadilan negeri Mojokerto. Meski sempat dihalangi, petugas jurusita meminta pekerja untuk mengeluarkan barang di dalam rumah dan kudang penggilingan padi. Kasus ini bermula dari termohon untung Subagio yang memiliki pinjaman di bank BUMN sebesar 2,5 miliar rupiah. Tak bisa melunasi hutang, 8 bidang tanah dan bangunan yang dijaminkan ke bank akhirnya dilelang. Berdasarkan risalah lelang dari KPKN Sudo Arjo, maka Ketua Pengadilan memerintahkan untuk persenakan eksekusi. Secara paksa, walaupun termohon eksekusi telah mengajukan gugatan dalam perkara nomor 4 dan nomor 5, 2022, namun gugatan tersebut tidak dapat diterima. Selanjutnya, pihak ketiga yang atasan mestifikat melakukan perlawanan yang permindahannya untuk menanggungkan eksekusi. Namun perlawanan tersebut ditolak dan dinyatakan perlawanan tidak benar, putusan PN. Pihak termohon telah memenangkan lelang, namun termohon tidak mau mengosongkan rumah dan gudang penggilingan padi. Dari Kabupaten Mojokerto, Solahuddin, Ainyus, melaporkan.